Sahabat Tani, kalau kita melihat tanaman seperti ini, seru ya, ijo-ijo, seperti ini, subur, ini sore hari sahabat ya, kita cek tanaman kita, seperti ini, mungkin semua teman-teman juga menginginkan tanamannya seperti ini sahabat ya, ijo, mulus, nah seperti ini sahabat ya, mulus-mulus, ijo-ijo sahabat ya, nah ini. Ini bibit tua, tapi alhamdulillah ya, mulus-mulus, ijo-ijo daunnya sahabat ya, nah sahabat Tani, ini berhubungan juga dengan klorofil sahabat ya, atau jat hijau daun yang ada pada daun tanaman ini sahabat ya, sehingga tanamannya hijau sahabat ya, nah yang di sebelah sana juga alhamdulillah hijau sahabat ya, bisa teman-teman saksikan. Nah, kali ini kita akan membahas yang seperti ini sahabat, nah ini ada kuning-kuning seperti ini, ini bisa sembuh sahabat ya, nah ini sudah ada hijau-hijaunya, seperti ini, di pucuk-pucuk barunya sudah hijau sahabat ya, nah seperti yang ini sahabat, ini hijau, ini ada kuning, ini bukan virus gemini sahabat ya, ini kekurangan magnesium, tapi mungkin juga sih virus gemini, tapi kok nyatanya sembuh sahabat ya, nah admin akan bagikan ke teman-teman semua, bagaimana sih supaya tanaman ini bisa hijau kembali, agar tidak ada mojaik seperti ini sahabat ya, nah ini kan sudah mulai sembuh sahabat, sudah ada tunas-tunas baru yang hijau sahabat ya. Ya sahabat ini ada sekitar 3 pohon sahabat ya, yang begini, ini disini juga ada, nah ini ada mojaik kuning seperti ini, tapi alhamdulillah berangsur-angsur sembuh sahabat ya, nah ini, ini yang terakhir kita spray menggunakan kalium sulpat buatan itu sahabat ya, kalium sulpat dari soda api yang dicampur dengan air aki, seperti ini, seperti ini, untuk perkembangan terbarunya, membuat tanaman hijau kembali sahabat ya, nah ini, nah ini pada hijau alhamdulillah untuk yang ininya sahabat ya, nah seperti ini sekarang, nah ini hijau lagi sahabat ya, Ya sahabat Tani, kita langsung saja ke proses pembuatan pupuk magnesium sulpat buatan sahabat ya, racikan sendiri, supaya tanaman kita baik-baik saja, nah peraturannya, kalau masa generatif seperti ini, pupuk magnesium jangan terlalu banyak sahabat ya, Kita gunakan sedikit saja dosisnya, karena magnesium sulpat sejatinya untuk fase peketatif saja ya, untuk pertumbuhan, karena ini sudah masuk fase generatif, maka dosisnya kita turunkan sahabat ya, yang biasanya 60 mili jadi 30 mili atau 20 mili gitu ya, supaya tidak berdampak negatif pada tanaman kita sahabat ya, ini sudah bagus ya, sudah baik, jangan sampai kita mengobati yang kuning, malah yang normalnya, malah bermasalah sahabat ya, ya itu saja catatannya ya, kalau kita menggunakan magnesium sulpat, baik beli ataupun bikin sendiri, dosisnya kalau sudah fase generatif, berarti diturunkan sahabat ya, Oke sahabat tani, untuk membuat pupuk magnesium sulpat kita sederhana sahabat ya, bahannya cuma semen putih ya, ini bekas kita merendam semen putih, Di sini, ini obat tanaman kita sahabat ya, sekaligus pupuk sahabat ya, nah setelah kita punya semen putih seperti ini, bahan lainnya yaitu air sahabat ya, nah seperti ini, air biasa sahabat ya, air mineral biasa, kemudian kita siapkan air aki sahabat ya, nah ini untuk bahannya, ini fungsinya untuk peleburan sahabat ya, Dan kemudian kita siapkan wadah sahabat ya, nah kita akan taruh di sini magnesium kita, kita akan membuat 2 liter total pupuk magnesium, nah sahabat tani, sebetulnya admin juga punya ya, pupuk magnesium, Jadi kalau teman-teman komentar, mendingan beli, ya admin juga punya sahabat ya, nah seperti ini pupuk magnesium, cuma kita usahakan pupuk-pupuk yang mahal seperti ini, Kita buat sendiri, jadi supaya tidak terlalu mahal ya, karena kalau sendiri kalau beli mah, serba duit aja sahabat ya, oke sahabat tani, dengan membuat seperti ini, modalnya cuma sekitar 2 ribuan ya, 2 ribuan saja, karena kita butuh air akinya juga cuma 1 gelas setengah atau 300 ml sahabat ya, sekitar 2 ribu rupiah, Per magnesium 2 liter sahabat ya, dan fungsinya tadi itu untuk base vegetatif ya, kalau generatif, kita gunakan sedikit saja sahabat ya, nah untuk membuat magnesium 2 liter, kita butuhkan bahan dari semen atau gipsumnya, Yaitu 300 gram sahabat ya, nah kita akan pecahkan dulu ini, sekitar 300 gram sahabat ya, Ini bekas bikin magnesium hidroksid sahabat ya, jadi semen putih, kita rendam dengan air, itu sama saja dengan magnesium hidroksida sahabat ya, Nah sekarang kita akan ubah lagi menjadi magnesium sulpat sahabat ya, dengan ditambahkan dengan sulpur sahabat ya, Ya kita hancurkan sahabat ya, Ya sahabat Tani, untuk ukurannya kita pakai gelas ya, karena segelas ini isinya kurang lebih 200 gram sahabat ya, kita ukur pakai gelas sahabat, Ya sahabat, kita sudah dapat 200 gram sahabat ya, kita masukkan, selanjutnya kita tinggal siapkan 100 gram lagi sahabat ya, Karena kita membutuhkan magnesiumnya itu 16% sahabat ya, nah dari 2 liter itu kalau pengen 16% ya kurang lebih 300 gram sahabat ya, Ya sahabat Tani, kita sudah dapatkan 100 gramnya, kita masukkan ke sini sahabat ya, Nah mungkin sahabat Tani bertanya apakah harus semen putih saja, Enggak mesti sahabat ya, bisa dari gipsum ya, dari asbest itu bisa juga ya, dari GRC juga bisa sahabat ya, Nah ini fungsinya untuk menghijaukan daun ya, yang kuning-kuning, yang gemini-gemini, Insya Allah bisa sembuh dengan dispray menggunakan pupuk dari semen ini sahabat ya, Oke sahabat Tani, selanjutnya kita tinggal masukkan ininya, air aki-nya 300 ml sahabat ya, Kita masukkan air aki 300 ml sahabat, Ya kita masukkan yang 200 ml dulu sahabat ya, Ya seperti ini reaksinya sahabat ya, Ya kita masukkan 300 ml air aki warna merah sahabat ya, Nah seperti ini sahabat, Hancur, Bisa teman-teman lihat ya, Ya kedengarannya suaranya, Berbusa sahabat ya, Lihat, Air aki ketemu semen putih, Seperti ini yang terjadi sahabat ya, Ini jangan dipegang sahabat ya, Karena ini panas, Oke sahabat Tani, Supaya ini jadi 2 liter, Maka kita tambahkan lagi 1,4 liter sahabat ya, Ya kita isi 1 liter dulu sahabat ya, 1 liter, Terus kita tambah lagi 400 ml sahabat ya, 200 ml sahabat ya, 400 ml sahabat ya, Ya sahabat Tani, Kupuk magnesium kita, Setelah 24 jam nanti, Ini sudah jadi sahabat ya, Kita sabar saja menunggu, Kupuk magnesium sulfat kita, Ini murah sahabat ya, Cuma 2000 rupiah harganya sahabat ya, Kupuk magnesium, Kalau dibandingkan beli, Ya tahu sendirilah harganya sahabat ya, Oke sahabat Tani, Untuk dosisnya, Jangan terlalu banyak sahabat ya, Gunakan 100 ml saja, Lebih kurang lebih bagus ya, Maksudnya 60-70 ml gitu ya, Itu lebih bagus sahabat ya, Per 15 liter air sahabat ya, Terlebih lagi, Kalau pas generatif sahabat ya, Kalau sudah berbuah, Itu gunakan sedikit saja, 40 ml, 50 ml saja per tanki sahabat ya, Oke sahabat Tani, Selanjutnya kita tinggal tunggu ini, Selama 24 jam, Besoknya ini sudah bisa kita aplikasikan, Usahakan aplikasinya, Pagi hari atau sore hari, Jam segini, Sekitar jam segini sahabat ya, Jam 5 sore, Atau pagi, Jam 6, Jam 7 pagi sahabat ya, Oke sahabat Tani, Terima kasih sudah menyaksikan video ini, Semoga video ini bermanfaat sahabat ya, Karena dengan adanya video ini, Kita bisa menghemat pupuk, Magnesium sulfat, Atau garam inggris sahabat ya, Oke sahabat Tani, Terima kasih sudah menyaksikan, Semoga bermanfaat, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Hijau